Beberapa pejabat AS memperkirakan sekutunya Israel kemungkinan akan menyerang Hezbollah Lebanon dalam beberapa minggu lagi. Mereka memperingatkan bahwa AS tidak dapat mencegah niat Israel untuk menyerang Lebanon. Kepada politiko, hal itu diungkapkan pejabat AS yang dirahasiakan pada selasa 25 Juni. Pesan tersebut secara tidak langsung ditujukan untuk Hezbollah dan bertujuan untuk mendorong mereka mundur dari pemusuhan dengan Israel di perbatasan Israel Utara. Sementara itu, dua pejabat AS lainnya mengatakan Hezbollah harus memahami dengan baik bahwa AS akan membantu Israel mempertahankan diri dari Hezbollah jika ketegangan meningkat antara Israel dan Hezbollah. Permusuhan Israel dan Hezbollah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Pada pekan lalu, jurubicara militer Israel dalam bahasa Arab, Avijai Adrig, mengatakan Israel siap menghadapi semua skenario di Lebanon. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat AS, General Charles Brown, memperingatkan AS akan kesulitan membantu sekutunya Israel jika terjadi perang besar-besaran melawan Hezbollah Lebanon. Sejak 8 Oktober 2023, Hezbollah menyatakan bergabung dengan perlawanan membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan tepi barat. Hezbollah menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki. Dalam setiap agresinya, Hezbollah berjanji akan berhenti jika Israel menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.